Intro Kalau ngomongin soal artis Hollywood dengan bayaran tertinggi nama Sofia Vergara meraih posisi pertama sebagai artis dengan pendapatan tertinggi Selain Sofia, ada beberapa aktor lainnya yang juga mendapatkan bayaran fantastis dalam setiap proyeknya Siapa saja mereka? You Intip video selengkapnya Nah, kali ini kita akan masuk dalam segmen Deretan aktor Hollywood dengan penghasilan tertinggi Jackie Chan Jackie Chan dikenal sebagai salah satu aktor mandarin yang paling kaya di seluruh dunia Hal itu disebabkan karena dirinya tak hanya tampil di depan kamera saja Melainkan turut menjadi sutradara hingga produser dari film-filmnya tersebut Tak hanya itu saja, ia menjadi salah satu aktor yang paling produktif Karena hampir di setiap tahunnya, Jackie Chan pasti mengeluarkan atau terlibat dalam sebuah karya Bahkan, untuk tahun ini saja sudah ada 6-8 film yang dibintangi dan diproduseri olehnya Lantas, berapakah total kekayaan Jackie Chan? Jika dilansir dari berbagai sumber, ada yang menyebut sang aktor berusia 67 tahun itu memiliki kekayaan sebesar 400 juta USD hingga 520 juta USD atau setara 7,4 triliun rupiah Sementara itu, ia pun disebut memiliki pemasukan sebesar 4 juta USD atau sebesar 57 miliar rupiah per bulannya Dan total pendapatan mencapai 40 juta USD, 570 miliar rupiah per tahunnya Jackie Chan pun masuk dalam jejaran Forbes Celebrity 100 pada 2020 lalu Dan menduduki peringkat ke-80 Adam Sandler Meskipun ia kini lebih sering bermain di Netflix, tapi gak main-main, dirinya dibayar 41 juta USD untuk satu film saja nih Bagaimana menurutmu? Cukup fantastis kan? Will Smith Salah satu bintang blockbuster Hollywood ini juga berhasil masuk dalam jajaran aktor berpenghasilan tinggi Melansir dari situs Celebrity Network, Will Smith diperkirakan memiliki kekayaan mencapai 350 juta USD atau setara 5 triliun rupiah Selain menjadi aktor, Smith juga seorang produser film yang telah menjadi salah satu selebriti paling terkenal dan populer di dunia selama beberapa dekade Lin Manuel Miranda Disney Plus membawa film Hamilton ke layar kecil dan ia membawa pulang 45,5 juta USD ke dalam rekeningnya Selain itu, bintang Broadway itu juga ia akan tampil lewat film In The Heights dan itu akan menambah pundi-pundi keuangannya Aksekumar Menduduki posisi ke-6, Arshay Kumar jadi satu-satunya bintang Bollywood yang masuk dalam daftar aktor Hollywood dengan bayaran paling mahal Ia mencetak 48,5 juta dolar dari proyek Hollywood mendatang, di mana ia bekerja sama dengan Amazon Prime Setelah membintangi film Fast and Furious, nama Vin Diesel semakin melambung tinggi Meski film terbaru Fast and Furious ditunda, hal itu gak membuat keuangan Vin Diesel terganggu Aktor Hollywood kelahiran 1967 ini berhasil meraih posisi ke-5 dengan bayaran termahal Yakni sebesar 54 juta USD atau sekitar 765 miliar rupiah Band of Leg Aktor ganteng mantan suami dari Jennifer Garner ini memang sempat jeda selama beberapa waktu Meski begitu, bukan berarti ia tergeser dari deretan aktor Hollywood dengan bayaran paling mahal Bakat aktingnya dalam film The Way Back dan serial Netflix The Last Thing He Wanted di tahun 2020 Ia memperoleh penghasilan sebesar 55 juta USD atau setara dengan 779 miliar rupiah Mark Wahlberg Di posisi kedua, bintang Deepwater Horizon Mark Wahlberg menghasilkan 58 juta USD atau sekitar 821 miliar rupiah Sekali bermain film Kini, dirinya sedang memproduksi doku series Selain mendapat pundi-pundi dari film tersebut Aktor berusia 50 tahun pada tahun ini juga menghasilkan jutaan dolar Dengan memperoleh serial dokumenter MC Millions dan Wall Street Rian Reynolds Di posisi berikutnya, nama Rian Reynolds sebagai aktor dengan bayaran paling tinggi Suami dari Blake Lively Valley ini berhasil memperoleh penghasilan kurang lebih 71,5 juta USD Atau setara 1 triliun rupiah Rian Reynolds sedang jadi anak emas Netflix Karena bermain di Six Underground dan Red Notice Ayah tiga anak ini dikabarkan akan terlibat dalam film terbarunya lagi loh Dwayne Johnson Mantan pegulat W.W.W.E., Dwayne Drog Johnson kembali menduduki posisi pertama Sebagai aktor dengan bayaran termahal di sepanjang tahun 2020 Aktor kelahiran 1972 ini diperkirakan memperoleh 87,5 juta USD Atau setara dengan 1,2 triliun rupiah selama satu tahun terakhir Gak hanya itu, ia juga mengantongi 23,5 juta USD dari film Netflix terbarunya Pendapatannya itu belum termasuk dengan penjualan pakaian kebugarannya yang meledak di pasaran Yaitu Project Rock untuk Under Armour Inch Nah, itulah aktor-aktor Hollywood tersebut mencetak pundi-pundi uang melalui kerja kerasnya Jadi, kamu jangan heran ya kalau akhirnya dinobatkan sebagai aktor dengan bayaran paling tinggi Aktor mana yang filmnya selalu kamu tonton nih? Komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton